Pemirsa totalitas pengabdian terus dilakukan anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adil Hendra atau Kerap Disapasah, bekerjasama dengan Balai Pemprovinsi Jambi, melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kepedulian dalam upaya peningkatan efektivitas, pengawasan obat, makanan, dan kosmetik aman, terus dilakukan dengan kesungguhan. Demi kesehatan masyarakat Jambi, anggota fraksi Gerindra DPR RI Sultan Adil Hendra, bekerjasama dengan Balai Pemprovinsi Jambi, terus melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari Perempuan Indonesia Raya atau Pira Provinsi Jambi. Sosialisasi tersebut dihadiri langsung dan dibuka oleh Sultan Adil Hendra, anggota Komisi IX DPR RI. Juga dihadiri perwakilan Balai Pemprovinsi Jambi, Marhamah, koordinator kelompok substansi infokom Balai Pemprovinsi Jambi, Ketua Perempuan Indonesia Raya Jambi, dan para peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman. Dalam paparannya, Sah yang dikenal sebagai Bapak B. Siswa Jambi, menyampaikan ingin mengajak masyarakat Jambi untuk hidup sehat dengan cara meningkatkan herd immunity, dan selain itu, Sah juga mengingatkan tentang bahaya dan penjagaan hepatitis akut. Demi hal tersebut, melalui ibu-ibu khususnya Perempuan Indonesia Raya Jambi, dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencerahkan dan literasi agar tidak mudah tertipu dengan obat, makanan, dan kosmetik yang terbukti belum aman dikonsumsi. Terutama ibu-ibu yang sangat rawan akan kosmetik. Dengan hal tersebut, masyarakat harus cerdas dalam memilih obat, makanan, dan terutama soal kosmetik. Dengan menerapkan cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa, dan yang terpenting ada logo dan izin dari balai POM. Dengan menerapkan hal tersebut, juga termasuk dalam penjagaan hepatitis akut. Untuk membantu memberikan pencerahan dan literasi kepada masyarakat, tentu melalui ibu-ibu. Makanya organisasi ibu-ibu terbesar yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Perempuan Indonesia Raya. Perempuan Indonesia Raya ini adalah ibu-ibu cantik, ibu-ibu hebat, yang tergabung di dalam berbagai letar belakang. Ibu ketuanya, Ibu Aja Seribu Diati, terima kasih. Hadir juga Ibu Meri, terima kasih. Dan membawa semua rekan-rekan Pira, yaitu Perempuan Indonesia Raya, untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat kita ke depan tidak salah memilih makanan yang dikonsumsi. Tidak salah membeli obat yang aman dikonsumsi. Tidak salah apalagi membeli kosmetik. Ini kan ibu-ibu sangat-sangat rawan terkait masalah kosmetik ini. Saya sangat senang dan terima kasih kepada Balai POM, Ibu Merhama, yang tadi sungguh sangat rinci. Merhama, perwakilan Balai POM Jambi, selaku koordinator kelompok substansi infokom Balai POM Jambi, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini bersama dengan Perempuan Indonesia Raya atau Pira Jambi. Ibu-ibu merupakan ujung tombak pemenuhan gizi keluarga, berharap agar Pira Jambi mensosialisasikan kembali kepada kelompok, organisasi lainnya di lingkungan masing-masing, agar masyarakat paham akan aman dalam mengkonsumsi makanan, obat, dan kosmetik. Kami melaksanakan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi tentang keamanan obat dan makanan. Pada hari ini, ada pun pesertanya adalah berasal dari organisasi wanita, perempuan, Indonesia Raya, yang merupakan ujung tombak dari penyampaian informasi kepada masyarakat dan keluarga. Ada pun materi yang kami sampaikan adalah tentang keamanan kosmetik, kemudian bagaimana membeli cara makanan atau membeli produk yang aman untuk dikonsumsi. Sah berharap kepada masyarakat untuk memilih dan membeli makanan, obat, ataupun kosmetik yang aman dikonsumsi dengan cara cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadal warsa. Jika cek klik ini diterapkan sebelum membeli dan mengkonsumsi, dipastikan aman. Sah mengatakan bahwa sehat itu lebih mahal dari emas dan perak, dan sebagai wakil rakyat, khususnya dalam bidang kesehatan, bertujuan menyehatkan masyarakat Jambi terutama heart immunity bebas dari COVID-19. Iqbal, JAK TV, melaporkan.